Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua bersama lagi dengan pusat pemberitaan media suara semesta dalam edisi hari ini hari kamis tanggal 14 Oktober 2021 Dalam edisi kali ini media suara semesta menginformasikan tentang Ketua PUK FS PTSI KSPSI Dolok Merawan untuk kesekian kalinya menyurati PT Cipta Sawitajaya Cemerlang Ketua PUK FS PTSI KSPSI Dolok Merawan Edi Indra Kelana Haraham didampingi oleh Julpitri Haji Seragih selaku wartawan media suara semesta melayangkan surat pemberitahuan kepada PT Cipta Sawitajaya Cemerlang dan diterima langsung oleh Herlambang Selaku Humas Selasa 12 Oktober 2021 Sudah beberapa kali PUK FS PTSI KSPSI Dolok Merawan melayangkan surat kepada perusahaan namun sampai sejauh ini sepertinya belum juga ada tanggapan atau jawaban yang jelas dari personalia PT CSJC Cipta Sawitajaya Cemerlang yang beralamat di Dusun 6 Tanjung Selamat Desa Dolok Merawan dan Kabupaten Serdang Bedagai Adapun tujuan surat tersebut merujuk kepada keberadaan PUK FS PTSI KSPSI Dolok Merawan di bawah pimpinan Edi Indra Kelana Haraham dan mengajak pihak perusahaan untuk melakukan audensi duduk bersama terkait bongkar muat TBS yang ada di PKS tersebut Kepada wartawan media suara semesta Edi Indra Kelana menyampaikan bahwa tidak sepantasnya pihak perusahaan mengabaikan surat yang telah kami sampaikan dengan ikhtikat baik karena ingin bermitra pada perusahaan ucapnya ini sudah sekian kalinya kami melayangkan surat ke perusahaan dan surat itu kami harapkan mendapat tanggapan selama tempo dua hari dan apabila hal ini tidak ditanggapi kami akan melaksanakan aksi damai yang berharap kiranya persoalan ini dapat didudukkan bersama Pungkas Edi di kesempatan yang sama Herlambang Selaku Humas mengatakan sebaiknya kalian jumpai terlebih dahulu Mangkuaman sebagai ketua SPTSI yang lama duduk bareng dengan dia tuturnya namun Edi menolak karena diduga legalitas Mangkuaman sebagai ketua SPTSI PUK Dolok Merawan yang sekarang masih dipertanyakan resmi atau bodong untuk menghindari kekisruhan yang akan terjadi diharapkan kepada Polsek Dolok Merawan untuk kiranya cross-check dan menindak tegas legalitas yang diragukan demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimaklumi selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya tertanda wartawan media suara semesta Jules Pitriadi Saragi Terima kasih telah menonton!